Seorang pecatan TNI ditangkap aparat kepolisian Polres Mojokerto Kota karena diduga melakukan aksi penipuan dan penggelapan mobil rental. Dalam melakukan aksinya, ia menyamar sebagai anggota polisi. Setelah dipecat sebagai anggota TNI, Eko Widyo Setia Nugroho, warga sumber karang kecematan delanggu Kabupaten Mojokerto ini kini harus mendekam ditahanan Polres Mojokerto Kota. Ia ditangkap lantaran diduga lakukan penipuan dan penggelapan mobil rental. Untuk meyakinkan korban, ia menyamar sebagai anggota polisi. Kepada petugas, ia mengaku terpeksa lakukan aksi penipuan karena terlilit hutang rentenir. Waktu itu kan dikasih lolongan pekerjaan Polsuska sama teman tapi baru kenal dan pecatan marinir juga. Terus saya ditawari kerjaan, jadi peruska di Jember, uang saya dibawa kabur. Saya pinjem juga ke rentenir. Dari awal itu saya mulai bingung mencari untuk pengganti bayar hutang. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti berupa pistol mainan, rompi polisi, dan sebuah mobil rental. Ini diketahui bahwa yang bersangkutan miliki motif untuk mendapatkan uang untuk kebutuhannya dengan cara gali lubang tutup lubang dengan modus penipuan terhadap rental-rental yang dengan mendapatkan kendaraan ini kemudian digadaikan oleh yang bersangkutan untuk mendapatkan uang. Atas perbuatannya tersangka akan dikenakan pasal 372 dan 378 tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET.